Akibat kosleting listrik, kebakaran menghanguskan dua rumah warga dan satu peternakan kandang ayam di Dusun Labasang, Kecamatan Matakali, Polewalimandar, Sulawesi Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan ekor ayam terpanggang karena tak bisa diselamatkan. Kecamatan Matakali Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tak mampu memadamkan api. Barang berharga milik korban juga tak bisa diselamatkan. Menurut Kapolsek Wonomulyo, kebakaran diduga adanya hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah korban. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditapsir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam beberapa bulan terakhir, kebakaran kerap melanda pemukiman warga di Polewalimandar. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan rawan terjadi kebakaran, ditambah lagi armada mobil damkar milik pemerintah yang sangat minim. Warga berharap agar pemerintah segera menambah armada damkar yang saat ini jumlahnya hanya tiga, namun sayang kondisinya juga telah berusia puluhan tahun. Dari Polewalimandar, Huzair Zainal, melaporkan.